Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gue mau ngasih tau sepatu kitchen lagi ini ada dari Braxley dia save clock ini Italia ya ininya disininya tuh di kardusnya tuh ada menjelaskan tentang kayak light white terus kit proof water splash wear resistant save clocks are made of PVC material belakangnya gak ada apa-apa samping ini tuh ada penjelasan apa ya tuh kayak gini Braxley ininya buat apa-apa-apa ada penjelasannya ininya depannya tuh oke lah pokoknya kayak gini terus samping nih size-nya gue gue size 44 biasa gue pake size tuh 42 nah ini size-nya kecil size kecil jadi lu harus lebih gede tambahin lah 2 size gede atau 1 size lah kalau gue jadi 42 harusnya 43 44 gak apa-apa lah masih bisa jadi gue ngambil jadi gue ngambil 44 biar agak enak aja gitu ini buat penggunaannya tuh di restoran hotel terus food production apa lagi disini di rumah rumah sakit swimming pool juga bisa tuh katanya langsung aja buka buka nih dalamnya gini doang tuh petas udah sama sepatunya tuh kayak gini bentuknya nih sepatu sama ini jadi ini sepatu bentuknya mirip banget sama birkan stock eh sepatunya nih boxnya nih sepatunya nih brexley oke tuh kayak gini belakangnya kita taruh boxnya gue langsung ini aja nih gue gak sih liat tuh belakangnya nih bawahnya ini gue udah pake selama sebulanan lah kurang lebih tuh belakangnya ini mirip banget kayak birkan stock terus disini ada size tuh keliatan gak sih anjig kecil banget gelap bangsa bukan kecil ini 270 gak tau size yang luar negeri ya ini 4-4 kayak size asia gitu terus ada tulisan cina ini ya buatan cina biasa ini disininya tuh ada kayak disini kan kalau si birkan stock kan ada tulisan birkan stock ya nah disini ada tulisannya brexley tuh terus udah ini pokoknya ininya juga mirip banget tuh kayak apa ya gak sisip uler kalau dibilang tuh agak keset disini juga gak ada besinya lembek lembek terus ini materalnya karet ya kalau si birkan kan agak keras ya dia kaku kalau ini bener-bener karet jadi elastis enak lah kalau gue bilang empuk dalamannya nih gue buka dalam ini kita dapet ininya nih ini nyempuk empuk banget lumayan tebal tuh let ya tebal sih menurut gue tebal lumayan tebal oke empuk enak lah kalau dibilang ada nama brexley juga belakangnya kayak bolong-bolong gitu di dalam sininya gak ada apa-apa lagi tuh yang gue bingung ini belum keluar sama sekali di pasaran atau emang ini bikinan custom ya gitu ya dari hotel yang gue kerja tapi ini menurut gue enak banget coy kalau emang ini gak keluaran gak dijual-jualin gitu cuma customan buatan cuma buat produk kayak udah ngebooking gitu ini enak banget menurut gue dari dari sisinya elastis banget tuh dia elastis banget jadi pas lu kaki nekuk-nekuk gitu gak sakit jadi enak empuk terus dalamnya juga empuk banget tuh pokoknya dia bener-bener elastis empuk banget dan ya kalau misalnya ketiban atau apa-apa juga kayaknya ya memang sakit sih karena gak ada besinya cuma disini itu elastisnya itu yang buat gak bikin cepet rusak atau gak gampang sobek ini menurut gue dari model pembuatannya juga ya rapi cuma emang agak apa ya enggak small detail things kayak si birkan stock kan bagus banget ya rapi kalau ini rapi cuma gak rapi-rapi banget terus apalagi ya ini sih menurut gue bawahnya kurang selip ya kurang keset kalau dibilang masih agak licin karena kayak gini birkan stock juga pas gue pakai juga enggak enggak terlalu keset gitu emang agak licin juga ini beda sama yang stiko yang punya gue waktu itu kan bawahnya kuning tuh karet jadi dia menggigit gitu di lantai kalau ini kurang kurang menggigit enggak terlalu licin cuma kurang menggigit gitu kalau ada air masih agak goyang jalannya itu kayak masih enggak bisa menahan air gitu kalau dibilang menahan air pokoknya kayak gitu sih jadi kalau lo mau pakai ini kalau kemungkinan enggak tahu ya atau nanti bakal keluar karena gue bukan di Indo ini reviewnya jadi atau mungkin cuma keluarnya di luar negeri di Indo belum keluar gitu dan gue nyari di apa ya sosial media atau dimanapun itu belum ada ini gue juga bingung sih gue herannya gitu harganya segala macem kalau ngeliat ada ada dia ada merknya sama breakly cuma enggak 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 klocks kayak gini dia kayak belakangnya sini enggak ada giniannya gitu cuma kayak kepotong gitu abis jadi kayak slip doang masuk gitu bukan klocks itu ada harganya 400 ribuan kurang lebih hampir 500 ribu lah kalau dirupiain ya kalau yang itu kalau yang ini gue belum keluar sama sekali masalahnya yang gue heran kenapa gitu di sama di official apa sih shopping shopping gitu juga enggak ada kayak Tokped Shopee sama Amazon aja gue cari enggak ada dan gue bingung kenapa mungkin karena ini pabrikan buatan khusus atau gimana gue enggak tahu atau mungkin nantinya bakal keluar bakal diproduksi lebih banyak kayak gitu jadi sekian review dari gue sekian review dari gue bye 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 selamat menikmati selamat menikmati